Rabu siang 6 Oktober 2021, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka dan meresmikan pesantren Quran dan Tafis Prener Jambi bertempat di Tanah Wakaf Askar Kauni di Jalan R.D. Purboyo, Kolopaking, Kelurahan Simpang 4, Sipin, Kecamatan Kelunaipura, Jambi. Hadir juga dalam peresmian ini staf ahli dari pemerintah kota Jambi, perwakilan dari Dinas Kooperasi, Dinas Sosial, Telkom Jambi, serta Dandim 0415 Batanghari, dan Kapol Resta Jambi. Dalam kegiatan ini disuguhi penampilan dari santri dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dengan diresmikannya pesantren Quran dan Tafis Prener Jambi, diharapkan akan semakin mempermudah umat dalam mempelajari, memahami dan mengtandaburi Al-Quran serta bermanfaat khususnya bagi masyarakat Jambi. Abdullah Sani juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Askar Kauni, yang telah menerikan pondok pesantren ke-35 dengan 450 rumah Tafis Askar Kauni, yaitu pesantren gratis untuk yatim dan duafa di Indonesia. Sesuai dan sejalan dengan visi-visi pemerintah provinsi Jambi, memantapkan sumber daya manusia. Dan pemerintah provinsi Jambi tentunya, di samping bersatu, untuk atas sejak tinggi. Terima kasih kepada, dari pencetus, bukakan, binas semuanya lah. Terima kasih juga, maka dia sedikannya pemerintah, dan sasarannya adalah jakinan. Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren, yang diharapkan dengan hadirnya pesantren ini, dapat menciptakan generasi-generasi muslim yang lebih baik lagi, khususnya bagi yang ada di Jambi, akan diberikan skill sebagai entrepreneur. Alhamdulillah, ini sudah berdiri cuma 8 bulan, dan insya Allah kita akan bangun 9 bangunan di sini, ada sesin Allah dan juga bantuan masyarakat Jambi semuanya. Ini insya Allah akan dibuat mahat, tafis trainer, mengapal Quran, mengapal habis. Sekaligus juga anak-anak kita akan berhabiskan, karena Yasin Askar Kauni, sudah 43 pesantren, 16 ribuan pesantren di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, semuanya tanpa biaya, semuanya gratis. Saya juga mengajak kepada semua warga Jambi, provinsi Jambi, apabila ada yakin, buah-buah yang ingin mengapal Al-Quran, ingin belajar mengenal agamanya, sekaligus ingin menjadi pengusaha, dan pedagang yang handal, boleh bergabung. Dan ini insya Allah sampai dari usia SMP dan SMA, dan kami juga sudah membuat juga kampus di Cianjur, dan insya Allah kita akan mudah-mudahan memperkasih kekuatan, dan istikomah untuk bisa menelenggarakan pendidikan agama secara gratis, bahkan kami juga sudah menyekolahkan anak-anak sampai ke Al-Azhar, Mesir.